Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat di tanda tangan. Salah satu kerjasama yang sangat potensial dan terus dijual adalah pengembangan bersama industri pertahanan, termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank skala kecil. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Ada kabar terbaru yang riri-riri sedap yakni Indonesia-Turki sepakat membuat pesawat dan tank bersama brand. Wow, pesawatnya apa kira-kira brand? Usut punya usut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Turki sepakat membuat pesawat dan tank bersama Indonesia. Ibu Retno menuturkan dalam awal video ya brand, proyek bersama itu merupakan bagian dari penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan. Salah satu kerjasama yang sangat potensial dan terus didorong adalah pembangunan bersama industri pertahanan termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank kata Retno dalam konferensi pers virtual di Ankara selasa tanggal 12 kemarin brand. Usut punya usut, kesepakatan itu diputus saat Retno bertemu Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kavusoglu. Selain bertemu Kavusoglu, Retno juga bertemu Presiden Turki, Bapak Recep Erdogan, yang asosiasi berkonstruksi Turki selama kunjungan ke Ankara. Nah, bagaimana menurut kalian hasil pertemuan Ibu Retno dan meneluh Turki beserta Presiden Turki dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat pesawat terbang dan tank brand? Silahkan jerot-jerot bajerot di kolom komentar. Nah, usut punya usut, Ibu Retno meneluh Indonesia mengatakan Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, juga telah beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menhan Turki. Ia menganggap pertemuan ini menandakan kedekatan hubungan pertahanan antara Turki dan Jakarta, yang kini tengah menjajaki perjanjian kerjasama baru. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat ditandatangani secara de facto lah, brand. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finansial perjanjian kerjasama untuk kemudian dapat ditandatangani, imbu dari pernyataan Ibu Retno, brand. Untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan Indonesia Turki, Retno, kedua negara juga membahas mekanisme konsultasi baru, brand. Nah, usut punya usut, terkait pesawat ini kan kita masih menebak-nebak ya, brand. Pesawat apa? Kira-kira. Karena pesawat ini yang lagi digembar-gemborkan Turki kan pesawat TFE, atau pesawat yang lain. Kalau TFE, sedikit kita bahas, brand. Pertama kalinya muncul di pameran Dirgantara Internasional Paris Airshow pada 17 Juni tahun 2019, jet tempur siluman pertama umat muslim Turki, TFE, Turkish Fighter Experimental, langsung bikin gembar publik di saat itu industri Dirgantara Turki, atau Turkish Aerospace Industry, menjuluki jet tempur siluman pertama untuk muslim. Jadi seperti itu. Jika Indonesia dan Turki menggandeng kerjasama pesawat, kalau menebak-nebak pesawatnya ya TFE, begini brand. Pesawat apa lagi kira-kira? Kan tidak ada Turki pembangunan yang lebih maco gitu. Julukan itu bukan tanpa alasan batalnya pembelian jet tempur siluman F-35, Joint Strike Fighter, JSF oleh pemerintah Amerika Serikat, mendorong Turki untuk berdikari di bidang industri Dirgantara dan teknologi, meski menjadi anggota NATO, tetapi Turki seperti dianaktirikan, brand. Makanya membuat pesawat dan mudah-mudahan ini bisa kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Meskipun investasinya sedikit-sedikit gitu lah, brand. Negeri yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, itu ingin menjadi negara muslim pertama di dunia yang sukses. Membuat sekaligus mengoperasikan jet tempur generasi kelima, mengutip situs dari National Interest, Rabu tanggal 22 Januari yang lalu, pesawat TFE memiliki kemiripan dengan F-22 Raptor milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Akan tetapi ada yang membuat perbedaan mencolok dari kedua F-22 Raptor adalah jet tempur siluman. Garis depan yang nyata dengan catatan pertempuran yang sebenarnya, sedangkan TFE belum dibangun sekalipun. Masih rancang bangun. Belum jadi seperti F-22 Raptor milik Paman Gober, brand. Turki paham betul jika mengembangkan jet tempur siluman, itu sangat mahal. Makanya kayaknya ini cari-cari mitra. Kalau sesama negara muslim, kan dengan Indonesia, brand. Seperti itu. Secara teori, hanya tiga negara saja yang bisa melakukan tanpa menghabiskan diri mereka dalam krisis ekonomi dan politik. Ketiganya yakni ada Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dari ketiga negara yang sudah mimin sebutkan tadi, brand, yang sukses membuat pesawat yaitu Amerika Serikat dengan F-22 Raptornya, ada Cina dengan J-20 kaleng-kalengnya, ada pun program jet tempur siluman, ada Sukai Su-57 yang dipegang Rusia, masih berjuang untuk benar-benar menjadi andalan dan tangguh di udara. Saling gentol pamer produksi atau mencari teknologi terbaik pesawat siluman generasi ke-5 bahkan ke-6 brand. Turki yang posisi ekonominya terbesar ke-17 di dunia, tidak mustahil membuat pesawat. Turki pun juga sadar bahwa mereka tidak mungkin bergabung dengan klub eksekutif tersebut jika ada aral melintang jet tempur siluman TF-8 akan menggantikan skuadron jet tempur F-16 Blok C dan Blok D Viper buatan Amerika Serikat. Dari sisi biaya, pembuatan pesawat ini memakan anggaran sekitar 100 miliar USD atau hampir 1.400 triliun per bijinya bisa kalian bayangkan. Dana sebesar itu untuk pengembangan, pembangunan hingga pengoperasian armada yang terdiri dari 12 unit atau 1 sekwadron. Berarti 1.400 x 12 ya banyak lah brand duitnya nggak bisa ngitung. Tapi buat anggaran COVID saja di Indonesia ini lebih dari 5.000 triliun. Cukup lah untuk beli jet tempur ini. Sebagai pengembangan perbandingan, Amerika saja harus meraguh kocek 70 miliar atau 941 triliun untuk pengembangan dan membangun 194 unit F-22 Raptor. Itu pun belum termasuk biaya operasional sejak jet tempur siluman itu resmi bertugas pada tahun 2005 silam. Begitu pula dengan F-35 GFF di mana Amerika Serikat harus mengeluarkan uang hingga 400 miliar atau setara dengan 5.381 triliun rupiah untuk membuat 2.300 salinan dari 3 versi F-35. Lagi-lagi itu tidak termasuk biaya operasional. Lantas bagaimana spesifikasi dari TFX yang digembar-gemborkan Turki ini? Apakah bisa menyaingi F-22 Raptor maupun J-20 China brand? Nah, itu tadi pembahasan admin seputar tidak dibeberkan secara gamblang. Bahasannya, Turki Indonesia sepakat membuat pesawat. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerut-jerut bacerut di kolom komentar. Nah, oke sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. Bye.